Halo teman-teman, balik lagi ya di channel aku, Simadi Traveling. Channel ini selalu memberikan informasi mengenai hotel-hotel yang ada di Indonesia guys. Dan kali ini kita akan terbang jauh menuju kota Pontianak. Ya, kota ini sangat indah banget guys. Dan inilah info terbaru kami mengenai 5 hotel murah yang ada di kota Pontianak. Hotel pertama adalah Hotel Neo Gajah Mada Pontianak by Aston. Hotel Bintang 3 yang berada di Jalan Gajah Mada No. 177 Pontianak. Hotel bernuansa modern begitu nyaman untuk dipesan guys. Apalagi review hotel ini juga sangat bagus. Yuk kita lihat sebentar hotelnya ya. Hotel Bintang 3 ini menawarkan layanan konser dan parkir valet. Terdapat juga resepsionis 24 jam, transfer bandara, layanan kamar, dan wifi gratis di seluruh areanya. Kamar-kamarnya ber-AC serta dilengkapi dengan TV satelit leher datar, meja kerja, tempat tidur yang empuk, channel TV internasional, berangkas, dan perlengkapan minum. Kamar-kamar di hotel ini memiliki kamar mandi pribadi dengan shower, amenitis kamar mandi gratis, dan pemandangan kota. Hotel ini memiliki restoran atap bernama Noodle Snow dengan desain Instagramable, begitu semi-outdoor dengan tampilan view kota yang menyenangkan. Restoran ini berada di lantai sebelas hotel Neo guys. Bagus banget buat berfoto-foto atau nongkrong sambil minum kopi, dan harga menginap mulai dari harga Rp 346.000 dengan tipe kamar Neo. Hotel Neo ini juga memiliki penthouse guys di lantai 12, begitu luxury banget pokoknya. Hotel ini telah menyambut ramu sejak 2 Juni 2017. Hotel kedua rekomend di Pontianak dengan harga yang murah dan nyaman adalah Haris Hotel Pontianak, merupakan Hotel Bintang 4 di Jalan Gajah Mada No. 150 Pontianak. Dekat juga sih dengan Hotel Neo Pontianaknya. Hotelnya keluarga banget dan sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat baik. Pemiliki kamar-kamar dengan berbagai tipe ya, dan kolam renang luar ruangan dengan terasnya. Fasilitas restoran pun tersedia dengan pelayanan sarapannya yang lengkap. Selain itu, Haris Hotel Pontianak ini juga menyediakan arena bermain anak-anak, fasilitas gym, arena permainan lainnya, dan tempat parkir kendaraan gratis. Setiap kamarnya sudah tersedia lemari, fasilitas minum dengan meja melingkar, dan orange warna khas dari Haris Hotel, AC sentral, televisi, minibar, berangkas, dan lampu penerangan yang lengkap juga. Untuk kamar mandinya tersedia shower dan alat mandi gratis tersedia. Hotel ini juga memiliki area lounge dan toko souvenir, dan review hotelnya juga bagus guys. Harga menginap murai dari Rp. 367.000 dengan opsi basic. Kita juga bisa bermain di atas rooftopnya guys, dengan menikmati pemandangan kota Pontianak yang sejuk. Salah satu hotel yang menarik dan berstyle adalah Ibis Puntianak Sinti Center. Hotel bintang 3 yang berada di jalan jeneral amat nyani nomor 81 Pontianak. Hotel ini begitu nyaman guys. Tampak sekali hotel ini sangat bagus dengan lobby yang modern. dan memiliki restoran yang bagus dengan pemandangan kota. Hotel ini menyediakan menu sarapan yang lengkap, dan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Selain itu, Ibis Pontianak Sinti Center menyediakan parkir pribadi gratis, ruang pertemuan, meja depannya melayani selama 24 jam, dan menyediakan layanan antarjemput bandara, tersedia juga akses wifi di seluruh area hotel. Di sini tersedia beberapa tipe kamar yang bisa dipesan, dan harganya juga terjangkau guys. Di mana kamarnya begitu trendy dengan AC dan TV Satellite Channel International, tersedia, teko, dan meja kerja. Kamar mandinya juga simpel dan dilengkapi dengan shower dan alat mandi gratis. Ibis Pontianak Sinti Center telah menyambut tamu sejak 2018 di Pontianak. Dan harga menginap mulai dari Rp. 263.000 dengan tipe kamar standar guys. Hotel berikutnya adalah hotel budget bernama Red Doors Near Gajah Mada Pontianak. Atau juga disebut sebagai hotel damai Red Doors ya. Hotel ini berada di Jalan Budi Karya Kompleks Rupo Villa Gama No. D 22-24 Pontianak. Hotelnya sangat murah banget guys, dan reviewnya juga sangat bagus. Fasilitas hotel ini memiliki semacam cafe, tempat untuk makan dan minum, dan kemudian kamar-kamar yang cukup luas. Semua kamar di Gajah House ini menyediakan TV layar datar, AC, lemari, meja kerja juga tersedia. Kamar mandi dalam yang tersedia dengan kelengkapan shower, wastafel, sabun, dan cukup luas. Untuk harga menginap di Red Doors Near Gajah Mada Pontianak ini adalah mulai dari Rp. 148.000 per malam dengan tipe Adouble. Hotel Murah Pontianak terakhir yang rekomendasi dari kami yang menjadi pilihan adalah Merpati Hotel yang berada di Jalan Imam Bonjol No. 111 Pontianak. Hotel ini sudah ada sejak 2012. Lumayan besar hotelnya dan memiliki fasilitas dari tempat parkir kendaraan, restoran, akses wifi, dan layanan kamar. Hotelnya juga menerapkan protokol kesehatan yang sangat bagus. Untuk kamar-kamarnya begitu luas dan nyaman, ini dilengkapi dengan TV, AC, dan meja, area tempat duduk, sofa, dan berangkas juga tersedia di kamar. Kamar mandi dalamnya menawarkan shower dan bathtub, dan perlengkapan mandi gratis. Hotel ini memiliki restoran bernama Mahuni Restoran yang menyajikan aneka masakan Indonesia, layanan kamar, serta menu sarapan yang lengkap. By the way, hotel ini berjarak hanya 10 menit berkendara dari Mega Mall Pontianak, dan 15 menit berkendara dari pusat kota Pontianak serta alun-alun Kapuas. Dan 30 menit berkendara dari Teguh Katolistiwa, Bandara Internasional Spadio dapat dicapai dalam 25 menit berkendara dari hotel. Dan harga menginap di sini mulai dari Rp313.000 dari tipe superior. Oke guys, sekian dulu ya info hotel murah yang berada di kota Pontianak. Semoga bisa bermanfaat buat teman semua yang sedang mencari hotel di sana. Jangan lupa mohon dukungan akan channel ini juga ya dengan subscribe dan berikan komentar juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!